Di tutorial kali ini kita akan membahas menggunakan button total stock ini. Button total stock itu nantinya kita mau bikin kayak query dan nanti bisa menampilkan barang total stock dari yang ini di bagian label yang ini. Jadi kita akan bikin dulu query nya dulu di dalam SSD, yaitu di tabel barangnya. Karena kita mau men-total stock, kita akan bikin di sini, add query untuk tabel barangnya. Karena kita sudah pernah mencontohkan dua ini, kita akan langsung menggunakan SQL Statement yang paling atas ini. Ini nantinya akan hanya disimpan di Visual Studio saja, tidak disimpan sebagai query pada saat di store procedure. Beda dengan yang sebelumnya yang kita pernah bahas ini, karena dia dibikin di store procedure, ini dia ambil store procedure yang lama. Lalu kita akan bikin select pakai sum, jadi makanya otomatis dia akan keluar single value, tidak menggunakan details row seperti ini. Karena kita akan menggunakan sum seperti itu. Lalu kita next, lalu query yang kita akan gunakan itu adalah select, ya seperti ini. Kita mungkin coba dulu menggunakan query Bidol, kita tes bahwa query kita tidak salah. Jadi di men-total semua sum yang, semua stock yang ada di situ di sum lalu ditampilkan. Jadi ini bisa kita oke, lalu kita next dan kita kasih nama total stock seperti ini. Nantinya kita akan memanggil namanya dia menggunakan total stock. Dan seperti kalau ini, beda sendiri, dia tidak tersimpan di dalam query ya. Karena kalau di si delete query ini, dia akan kesimpan ya, di dalam store procedure-nya dia pasti ada. Nah, kebikin kalau yang ini, kalau store-store-nya tidak kesimpan karena hanya di Visual Studio-nya saja. Jadi pemanggilan simple saja, kita langsung bilang si label, langsung kita panggil si query-nya itu tadi adalah dari T barang. Dan namanya tadi kita membuatnya adalah total stock. Karena kita tidak ada parameter sama sekali, begitu kita buka kurung-kurung, dia tidak minta parameter sama sekali. Dan ini kalau kita jalankan itu, dan kita lihat langsung kita total stock, dia akan langsung menampilkan total stock-nya di sebagian sebelah sini. Ya, itu dia tutorial singkat kita mengenai menggunakan query secara sum, lalu juga menggunakan query yang tanpa disimpan dalam store procedure. Sekian tutorial kita kali ini. Thank you for watching. Keep learning. Sampai jumpa di tutorial berikutnya.